Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Erika Senang banget bisa bikin video lagi Dan kali ini aku datang lagi dengan video Untuk sharing-sharing dengan teman-teman Terutama teman-teman perempuan Yang masih single di usia 25 tahun ke atas I know gitu ya Aku tau bahwa itu pasti struggle banget Bagi sebagian besar orang Karena kita menemukan bahwa Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan Kritikan, adjustment ke kita Karena kita memutuskan untuk belum menikah Dan aku tau bahwa teman-teman Gak semua punya teman bicara Gak semua juga mendapatkan edukasi Bahwa menjadi single itu gak apa-apa loh Fokus dulu ke diri sendiri itu Gak apa-apa loh gitu Sehingga banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana Yang hidup dalam rasa bersalah Yang terus-menerus menyiksa diri Alih-alih fokus dengan hidup Alih-alih fokus dengan apa yang harus dikerjakan Kepikiran, terus cemas Terus karena rasa bersalah ini Jadi di video kali ini Aku mau bahas nih ke teman-teman Kira-kira rasa bersalah pada perempuan single Apa saja sih Yang sering sekali mengganggu Dan sebenarnya rasa bersalah ini sebenarnya gak perlu Ada istilah yang namanya false guilt Dimana kita merasa bersalah terhadap sesuatu hal Padahal kita gak seharusnya nih merasa bersalah terhadap hal-hal tersebut Apa aja rasa bersalah pada perempuan single Yang sebenarnya gak perlu harus merasa bersalah Tonton terus ya videonya Rasa bersalah pada perempuan single yang pertama Merasa bersalah karena belum menikah di usia 25 tahun Pikir-pikir sebenarnya perlu gak sih merasa bersalah karena kamu belum menikah di usia 25 tahun ke atas Mungkin rasa bersalah itu datang karena kok rasanya teman-teman yang lain setidaknya punya pacar lah Sementara kamu bisa saja ya Dari lahir nih sampai usia 25 tahun Belum jomblo perak Belum pernah pacaran sama sekali Orang-orang udah gendong anak gitu Sebenarnya rasa bersalah ini gak perlu loh Karena semua orang punya timelinenya masing-masing Semua orang punya perjalanannya masing-masing Untuk evaluasi diri Kenapa sih aku di usia ini belum pernah pacaran Atau belum menikah Boleh-boleh saja Itu kan untuk tahu ya kira-kira kekurangan kita apa Dan apa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendapatkan pacar dan sebagainya Tetapi tidak perlu harus dengan rasa bersalah Apalagi rasa bersalah yang sampai kayak nyiksa gitu Sampai bikin kita tuh gak mood ngapa-ngapain Gak pengen beraktivitas sampai kerjaan kita terganggu dan lain sebagainya Jadi rasa bersalah karena belum menikah menurut aku tidak perlu Yang kedua rasa bersalah yang tidak perlu pada seorang perempuan adalah Memiliki standar pasangan hidup Sering banget kan kalian dengar teman-teman Kalau kalian tuh mungkin dipertanyakan Kenapa sih kamu standarnya tinggi banget Apa sih yang dicari Kenapa sih banyak sekali maunya gitu Menurut aku kita punya standar terhadap pasangan hidup tidak harus membuat kita merasa bersalah Semua orang punya pilihan Semua orang punya kesukaan Semua orang punya standar terhadap dirinya sendiri Kalau sampai saat ini kamu belum menemukan laki-laki yang memenuhi standar kamu Gak masalah kalau kamu terus menunggu dan mencari laki-laki yang sesuai dengan standar tersebut Jadi jangan menurunkan standar hanya karena orang bilang Apalagi sih yang dicari Dia kan baik Memang perokok sih Padahal kamu bukan orang yang bisa mentoleransi merokok misalnya Atau kamu bukan orang yang bisa mentoleransi perilaku seksual sebelum menikah misalnya Jadi menurut aku punya standar itu sangat sah dan kamu gak perlu merasa bersalah dengan itu Rasa bersalah ketiga yang menurut aku gak perlu adalah Kamu merasa bersalah karena kamu masih fokus mengejar impian Perempuan berhak untuk punya impian setinggi yang dia mau Ini hidup kamu, kamu yang menentukan Jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa aku sih pengennya masih S2 dulu dan aku pengen berkarir dulu yang aku sebelum aku menikah Karena nanti ketika menikah aku gak pengen lagi disibukan dengan hal-hal berbau studi dan lain sebagainya Aku mau fokus urus rumah dan keluarga Itu sah banget dan itu hak kamu Jadi gak perlu merasa bersalah kalau saat ini kamu masih fokus ke tujuan-tujuan kamu Impian kamu, karir, studi dan apapun itu Sehingga membuat kamu merasa belum punya energi yang besar untuk membangun relasi Bahkan menikah Jadi yaudah fokus aja dulu ke impian kamu Daripada nanti ketika menikah memaksakan diri tapi menyesali keputusan itu Sehingga merasa menjadi korban dari pernikahan itu kan itu juga membuat kamu akan sulit sendiri Bahkan suami kamu dan keluarga kamu juga akan kesulitan Jadi intinya kalau sekarang kamu masih mau fokus dengan semua hal yang berbau dengan impian kamu Gak perlu merasa bersalah dengan itu Lanjutkan saja dulu Rasa bersalah yang berikutnya yang sebenarnya tidak terlalu perlu adalah Merasa bersalah karena masih fokus untuk memulihkan hati Iya mungkin kamu patah hati setahun lalu dan kamu ngerasa belum siap untuk bangun relasi baru Apalagi menikah dan kamu pengen banget fokus dulu untuk membenahi diri kamu Itu sangat-sangat fine ya Sangat-sangat oke Menurut aku justru bahaya banget kalau kamu memaksakan diri untuk masuk ke sebuah relasi yang baru Apalagi pernikahan sementara kamu masih kebayang-bayang mantan gitu Dengerin lagu Joji ya Itu setah banget terjadi guys Dan jangan sampai kita terjebak dalam pernikahan tapi hati kita masih ke mantan kita Atau kita masih terus patah hati Kita belum bisa move on Justru sehat banget gak sih kita fokus dulu ke diri sendiri Fokus dulu untuk memulihkan hati kita Memulihkan hidup kita dan memperbaiki semuanya Lalu setelah ready gitu setelah happy lagi Setelah berbenah diri ketemu dengan cowok yang juga siap lalu menikah Wah itu jauh lebih baik kan daripada memaksakan diri Jadi gak perlu merasa bersalah kalau saat ini kamu masih fokus untuk memulihkan diri Dan belum ready untuk relasi yang baru Rasa bersalah kelima yang sebenernya gak perlu kamu terus menerus pertahankan Yaitu rasa bersalah karena masih ingin fokus dulu ke diri sendiri Menikmati hidup karena selama ini bisa jadi kan Kamu tuh gak punya waktu untuk fokus ke diri sendiri ya Contohnya anak perempuan pertama selama ini bantu kuliahin adik Selama ini bantu untuk keluarga kewan keluarga dan sekarang kondisi membaik Jadi sementara ini kamu pengen fokus dulu ke diri sendiri untuk menikmati hidup kamu Itu sah banget gitu loh karena kita tuh gak pernah tahu kan apa yang sebenarnya dialami oleh orang Dan kalau memilih diri sendiri dulu untuk sementara waktu why not gitu Menikmati diri, self love, belajar mencintai diri sendiri, belajar untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri Belajar menikmati me time, belajar untuk ketemu banyak banget dengan diri sendiri Terus menerus berefleksi, membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan Membangun relasi yang lebih intim dengan diri sendiri Membangun relasi yang lebih intim dengan keluarga dan dengan sahabat gitu Menurut aku wajar banget kamu gak perlu merasa bersalah untuk itu Karena gak semua orang langsung siap menikah guys Ada banyak orang yang belum siap untuk itu dan saat ini masih ingin fokus dulu ke diri sendiri Jadi sah-sah saja kan Rasa bersalah ke enam yang menurutku tidak perlu terus-menurut dipertahankan adalah Merasa bersalah karena mengecewakan orang tua dan menyusahkan orang tua Memiliki anak yang belum menikah di usia 25 tahun Merasa bersalah terhadap orang tua itu sering banget dimunculkan bahkan oleh orang lain Ya tanpa mereka sampaikan kita sendiri pun kadang Ya ya orang tuaku sudah semakin tua ya Harusnya mereka sekarang udah menikahkan anak-anak Lalu memiliki cucu dan bahagia di masa tuanya Ini agak riskan untuk mengatakan bahwa Apapun yang kita lakukan itu tidak menjamin orang tua akan bahagia Karena tidak mungkin 100% kita bisa menjamin kebahagiaan orang tua kita Dan juga itu bukan 100% tanggung jawab kita Orang tua juga bisa mencari kebahagiaannya sendiri Dan bisa juga memutuskan untuk bahagia dengan pilihan anaknya Ini agak susah diterima ya Terutama di lingkungan keluarga kita di Indonesia Pasti kita akan selalu dianggap mengecewakan orang tua karena belum menikah Seolah-olah target orang tua adalah menikahkan anak dan punya cucu Menurut aku kalau memang belum ada calonnya yang tepat dan kita memang belum siap untuk itu Bukankah orang tua kita juga perlu untuk memahami hal tersebut? Kenapa harus kita terus yang mencoba memahami kondisi ini gitu ya? Dan menurut aku ini susah dikomunikasikan dengan orang tua Tetapi bukan tidak mungkin Nah kita sendiri jangan terus-menerus merasa bersalah dengan itu Sehingga memaksakan diri untuk masuk ke pernikahan tanpa sebuah kesiapan Kalau kamu memang dengan sederet alasan yang tadi aku bilang Belum ready, masih pengen fokus, masih pengen menikmati diri sendiri dan lain sebagainya Gak apa-apa lanjutkan saja Nanti kalau kamu udah ready dan ada calonnya kamu juga akan menikah kok Dan pada saat itu ya orang tua bisa memutuskan untuk memang bahagia gak ya ketika kamu menikah? Oke menurut aku itu dia ada 6 rasa bersalah yang sebenarnya tidak terlalu perlu untuk terus-menerus kita pertahankan Supaya kalian bisa mengisi masa single ini dengan lebih produktif, lebih happy, lebih berkualitas Karena tidak dihantui terus-menerus dengan rasa bersalah yang sebenarnya tidak perlu ya Aku yakin ada banyak poin yang mungkin kalian terima Ada banyak poin juga yang mungkin kalian gak bisa terima Gak apa-apa kita bisa berdiskusi guys Tolong komen di bawah dong rasa bersalah mana yang paling sering kalian rasakan Dan rasa bersalah mana yang menurut kamu ah gak cocok memang harusnya merasa bersalah kalau kita ngalamin hal ini gitu ya Dan aku berharap teman-teman kalian bisa berikan aku ide juga Apa hal yang perlu untuk aku bahas berikutnya Ya mungkin tentang single, relationship, dan lain sebagainya Supaya aku bisa buat lagi konten dan video di video Youtube aku berikutnya Semoga video kali ini membantu kalian untuk terus berpikir kritis dari melihat ke dalam diri sendiri Sebenarnya perasaan bersalah apalagi nih yang gak terlalu perlu ya dipertahankan Supaya kita bisa lebih happy menjalani masa single ini Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Dan juga share ya ke teman-teman kalian Mana tahu ada teman-teman yang hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye Sampai jumpa